Praktisi hukum Sudardia Nuka menilai Sandra Dewi menghilangkan akun Instagram pribadinya bukan tanpa alasan kuat. Istri dari tersangka Harvey Mois yang terlibat dugaan korupsi timah 271 triliun rupiah itu menghilangkan akun Instagramnya sempat membuat publik terheran-heran. Praktisi hukum Sudardia Nuka menduga raibnya Instagram Sandra Dewi itu buntut dari bintang film IAMHP tersebut yang mengalami depresi. Kalau menurut kami kenapa ditutup? Pastinya karena dugaan kami merasa depresi, karena luar biasa sekali komentar netizen kita, kata dia dilansir, Rabu, 17 April 2024. Kan tahu sendiri netizen kita di Indonesia sangat getol ketika ada kasus-kasus seperti ini, ujar Sudardia Nuka. Ia juga menyebut aksi Sandra Dewi menutup kolom komentar sebelum Instagramnya hilang merupakan tindakan yang kurang baik. Menurut kami sebelum akunnya hilang pun, saat yang bersangkutan menutup kolom komentar pun, menurut kami sebenarnya tidak elok. Sebagai publik figur, kalaupun yang bersangkutan diduga merasa tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam kasus ini sudah sepatutnya dan sewajarnya dia tidak usah menutup kolom komentar. Apalagi akhir-akhir ini kita dapat informasi kalau akunnya sudah hilang. Tukasnya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!